Dua adalah lagunya Roman Picisan sebenarnya, itu-itu yang pertama kali saya terekam banget gitu, walaupun saya udah tau ada Kirana, ada Aku Disini Untukmu Gue kalo Manggung sama Dewa tuh memang rasanya beda, rasanya itu beda, hawanya beda Ya, kita kan akhir-akhir ini kan Manggung di tengah penonton yang membayar mahal Dia dengan karakter yang begitu ya bisa, bisa terus untuk mempertahankan Dewa gitu, jadi ya Dewa bisa bertahan ya karena ada Ahmad Dhani disitu Kenapa menurut lo Dewa 19 masih terkenal sampai sekarang ini? Jawabannya sederhana karena mereka mempunyai hits yang tidak lekang oleh waktu ya Karena semua lapisan masyarakat dan umur semuanya terekspos oleh karya-karyanya Dewa 19 Makanya sampai sekarang regenerasinya akan terus berlangsung karena karyanya bener-bener masih relevan sampai saat ini Selain itu juga ya mereka bertahan memiliki hits yang banyak dan bukan dalam satu cuma lima tahun aja gitu Enggak, mereka belasan tahun eksis dan terus membuat hits gitu di setiap tahunnya Dan itu yang membuat sempat ada ganti vokalis juga tapi justru makin hits gitu Jadi memang kembali lagi sih ini masalah karyanya gitu Memang karyanya yang memang memiliki tingkat relevansi yang tinggi di setiap zaman dan setiap waktu gitu Buat semua orang yang setiap umur dan segala strata sosialnya orang pasti tahu lagu Dewa Dan itu yang membuat besar Ada gak sih lagu dewas-dewas yang bener-bener relate dan pengaruh musikalitas seorang elo? Sebenernya kalo di Dewanya yang pertama kali bikin aku kagum dengan Dewa adalah lagunya Roman Picisan sebenernya Itu yang pertama kali saya terekam banget gitu Walaupun saya udah tahu ada Kirana, ada Aku Disini Untukmu, ada Kangen Tapi yang paling-paling membuat saya wah ini lagu gila banget itu Roman Picisan Terus kalo untuk karyanya sendiri dari ADP itu sudah sih, sudahnya amat dan itu yang membuat saya wah ini orang gila nih Dan ya itu luar biasa sih Oke, beberapa orang bilang Dewa adalah legend, apa yang lu pikirkan? Ya aku tidak setuju lagi karena memang mereka benar-benar layak dibilang living legend Karena karyanya, pembawaannya, kemasannya, semuanya memang ada di standar legend gitu Karena menurutku ya kembali lagi semuanya itu masalah karyanya Karena karyanya mereka dari Sabang sampe Merawatnya mungkin sampe ke Malaysia juga Mereka tahu semua karyanya dan itulah yang membuat mereka jadi legend Dan mereka bisa bertahan sampe saat ini Karena standarnya udah standar, udah beda dari band-band yang lain menurut saya gitu And the last one is, what do you think you were joined on this legend? Wah, it's a blessing yang pasti karena gak pernah menyangka, never thought of it Tapi yang pasti, saya enjoy aja sih karena sebelum semua ini gitu saya udah kenal mereka gitu Sebelum semua ini ya, terjadi, sebelum saya ada di sini Jadi, pas ketemu dan main musik bareng, itu, apa namanya, membawa, membawa pengalaman baru dan gairah baru Bukan cuman buat, apa namanya, bukan cuman buat bermusik doang Tapi, ya it's always nice to find another collaborator in music gitu buat saya Oh, mukamu sama, aku saja dulu Cucu, cucu, dia ku putus, karena Romeo Oh, mukamu sama, aku saja dulu Ubahlah hatimu, untuk mencoba, bahkan cintai aku Mas Ari, beberapa alasan, kenapa Dewa 19 bisa terkenal sampai sekarang? Bertahan maksudnya? Ya, terkenal dan bertahan sampai sekarang Salah satunya karena saya masih mau nyanyi sama Dewa Sebab yang lain ya, karena lagunya bagus banyak Terus, eh, kenapa Mas Ari masih mau nyanyi sama Dewa? Ya, masih ya, menghasilkan uang cukup banyak, satu Yang kedua, kalau manggung sama Dewa itu memang rasanya beda Rasanya itu beda, hawanya beda Ya, kita kan akhir-akhir ini kan manggung Di tengah penonton yang membayar mahal Nah, itu kan pasti kan die hard ya Itu energinya itu beda lah, dengan manggung-manggung Itu rasanya pasti sangat berbeda Dengan para penonton konset beneran yang membayar mahal Aku juga sangat bersyukur diajak lagi Meskipun kondisiku belum full Jadi nyanyi belum banyak, tapi tetap diikut sertakan ya Thank you banget Iya, udah Karena lagunya bagus-bagus Kan udah kan Denger aja lagi Padahal di luar Oke, perasaannya seperti apa sih Main di public Luar negeri seperti mana sih Iya, bangga Pasti Sampai Ini juga Iya, satu bangga Dua happy Meskipun buat kita musisi Manggung dimanapun tuh Sama saja ya Kalau konser Tapi ya, kalau di luar negeri Dan kemudian apalagi Yang ini dua hari sold out Itu ya menimbulkan Kebanggaan tersendiri Dan sekarang jawaban ulangan Tentang Dewa Bertahan tadi ya Karena permintaannya Scientific Dewa Bertahan itu Karena memang Salah satunya Dewa ini Menurut saya adalah band Salah satu band Dengan leader yang cerdik Dengan leader yang cerdik Ketika saya keluar Diganti Once Musiknya berubah menjadi Mengerti pada vokalnya Once Sangat sukses Era saya sukses Era Once sangat sukses Kemudian ketika Once keluar Kita bikin konsep Dhani dan saya iseng-iseng ngobrol waktu itu Yaitu Dewa Ryunin Ya, Dewa Ryunin Dari mulai Once masih belum mau ikut Ya kan? Tahun-tahun awal Once belum mau ikut tuh Sampai akhirnya Once ikut Mau ikut Terus kemudian Semakin kesini Saya sakit Kemudian Once juga semakin sibuk Dhani Juga mengeluarkan kecerdikannya lagi Membawa dua darah segar ke Dewa Yaitu Elo dan Firza Yang mana Juga diterima oleh Para bala Dewa Hal itu Membuat saya Itu salah satu alasan utama Tapi yang paling terutama adalah Karena memang lagunya Yang super hits Luar biasa banyak Menembus era waktu Anak-anak SMP Anak SD Banyak loh yang Tau Iya beneran Banyak juga yang bilang Kalau Dewa itu sekarang lagi puber kedua Jadi tiba-tiba aja Meletek lagi ya Meletek lagi ya Itu tadi kan udah disebutin Salah Apakah mungkin karena hate Sedara apa ya Apakah Bener gak sih Ada juga Banyak yang ngomong Kalau misalnya Kualitas musik Indonesia Ini lagi mulai Blow up lagi Lagi-lagi Aku gak tau ya Hubungan Secara Hubungan Apa ya Explisit Implisitnya Antara kenaikan selera musik Indonesia Dan itu gak tau Karena Yang nonton juga Kebanyakan bala Dewa yang Maniak dari dulu Meskipun ada juga bala Dewa Bala Dewa baru Ada juga Tapi Mudah-mudahan tadi Harapan yang baik itu Juga terwujud Yang terpenting Industrinya Masyarakatnya Mulai dibiasakan Membeli Tiket Untuk sebuah konsert Dan ini Dewa Memang mungkin tahun 2022 ini Tahunnya Dewa Karena pas Momen 30 tahun Konsert ya Terus kemudian ada Empat Kunjung tombak yang Kadang bergantian Kadang main bareng Terus Sudah Cukup lama Tidak mengunjungi kota-kota tertentu Kalau yang Tahun-tahun sebelumnya Dari 2013 Waktu Saya mengandalkan Once lagi Futuring Itu kan Kota-kotanya itu-itu aja Bisa dibilang ya Sekarang kan Mau merambah Kemana-mana Tuh Lalu Masuk Terus ini Ada second city Surabaya Terus Selamat menikmati Menurut Mas Dio, kenapa Dio 19 masih bisa terus eksis dan terkenal sampai sekarang? Karena lagu-lagunya, karena mungkin ya orangnya juga karakternya kuat-kuat kali ya, jadinya dari dulu mungkin orang tau sebuah band tuh main gitar siapa, ya vokalis udah pasti ya banyak tau, tapi kalau mungkin jaman sekarang nggak terlalu banyak yang tau, mungkin hanya vokalisnya doang, mungkin ada salah satu faktor itu mungkin. Kenapa secara pribadi Mas Dio masih mau ngedrum di Dio 19? Artinya featuring bareng gitu? Ya, karena saya pikir perlu untuk dikeluarkan permainan aslinya, permainan aslinya gitu. Dan saya bikin fill-in drum juga nggak sembarangan kan, jadinya yang bisa diikutin oleh yang mendengar atau yang menonton, gitu. Jadi mereka hafal, oh oke, di part ini fill-innya begini, fill-innya begini, jadinya sudah ada pakem-pakemnya, jadi itu perlu dikeluarkan lagi menurut saya. Punya persiapan khusus nggak untuk show-show kayak di luar negeri ini? Nggak sih, nggak ada. Oke, dan orang-orang bilang katanya Dio 19 ini dengan kualitas dan juga prestasinya punya kans untuk go internasional. Dalam pandangan seorang Teonobro itu kayak gimana sih? Ya, bisa. Kalau mungkin, kalau liriknya bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang bagus gitu ya, butuhkan terjemah yang benar gitu, yang biasa untuk buatin lirik lagu, saya pikir kemungkinan itu pasti bisa ada, gitu. Untuk kualitas musik mungkin nggak perlu dilakukan lagi. Oke, the last is sosok Ahmad Dhani dalam sudut pandang Teonogoro seperti apa? Menurut saya, ya, dia dengan karakter yang begitu ya bisa, bisa terus untuk mempertahankan Dewa gitu. Jadi, ya Dewa bisa bertahan ya karena ada Ahmad Dhani di situ. Apa rahsia yang membuatkan Dewa ini sampai 30 tahun? Bersama dan sampai sekarang boleh lagi sekali untuk terus kekal berada di sini? Rahasianya, ya rahasianya kami ini memang seperti tim bola, semuanya harus melakukan tugas dengan semaksimal mungkin. Ada yang jadi playmaker, ada yang jadi wing, ada yang jadi striker. Ada yang jadi striker. Saya percaya diri saya sebagai striker. Karena saya cantik. Ada ya, apa, ada back, itu main base, mungkin keeper itu drummer ya. Jadi, semua harus melakukan tugas dengan baik, ada beberapa ini mungkin, kadang-kadang. Tapi, we've been trying our best to do the best we can ya. Ya, tentu ada banyak juga, ada beberapa masalah. Yang penting kita melakukan semua yang terbaik, mumpung ada kesempatan. Terima kasih. 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 Denang-denang jiwa semua Kan baik-baik saja Bila ketetapan Tuhan Sudah ditetapkan Tetaplah sudah Tak ada Yang bisa berubah Dan tak ada Bisa berubah Relakan saja ini Bahwa semua yang terbaik Terbaik untuk kita semua Menyerahlah Untuk menyerahmu Terima kasih 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 telah menonton